Halo semuanya, selamat pagi Fiverr, apa kabar kalian semua? Hari ini kita akan live lagi tapi dengan informasi yang berbeda. Hari ini kita akan menjelaskan tentang perawatan wajah dan badan di musim hujan. Keren banget gak sih? Kamu bakal tahu produk-produk apa sih yang kamu butuhin. Kan kalian pasti dong bakal amai keluar-keluar atau kalian di rumah aja, tapi kulit kalian gak akan kusam. Semua kelembapan kulit kalian akan selalu terjaga. Caranya gimana? Kalian harus nontonin live ini sampai selesai, karena beauty advisor kita akan menjelaskannya secara rinci. Jadi kalian juga bisa menjelaskan ini kepada konsumen kalian. Lalu kalian juga bisa nerapin ke diri kalian sendiri. Lumayan banget kan? Kita sapa dulu yun arah sumber kita. Halo Kak Dia. Halo Mbak Silvi, halo Rekan-Rekan Terupsi Fiverr. Hari ini informasinya seru banget ya kak tentang perawatan wajah dan badan di musim hujan. Pastinya dong Kak Silvi, jadi kita akan membagikan tip-tip khusus dan juga trik yang bisa digunakan oleh Rekan-Rekan Terupsi Fiverr untuk menyampaikan kepada customernya, serta kita pun sebagai penjual bisa menyesuaikan dengan kebutuhan customer kita. Wah keren banget dong. Pasti penjualanan customer kita, pasti penjualanan teman-teman dropsi Fiverr kita ke customernya akan meningkat ya kak? Harapannya seperti itu Kak Silvi. Oke, teman-teman dropsi Fiverr udah join, kalian bisa banget langsung ajain aja pertanyaan yang pengen kalian tanyain tentang materi hari ini ataupun produk-produk yang berkaitan ya. Langsung aja, kakak boleh dijelasin. Oke, terima kasih Mbak Silvi. Halo Rekan-Rekan Terupsi Fiverr, nah sebelumnya saya akan menggunakan hand moisturizer terlebih dahulu ya. Oke. Selamat pagi, gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya. Dan rekan-rekan dropsi Fiverr gimana untuk penjualan di musim penghujan ini? Harapannya omset kita terus meningkat dan rekan-rekan dropsi Fiverr harus tetap semangat ya. Dan rekan-rekan, senang sekali dengan saya dia hari ini kita akan membuatnya. Kita akan membahas rangkaian perawatan wajah dan juga rangkaian perawatan badan di musim hujan. Nah, rekan-rekan pasti penasaran, kira-kira ada kiat-kiat khusus nggak sih untuk menawarkan rangkaian perawatan wajah dan juga badan di musim hujan ini? Tentunya ada ya. Jadi rekan-rekan dropsi Fiverr harus menyaksikan hingga akhir acara nanti supaya kita bisa menyampaikan kepada semua customer. Dan kita pun sebagai penjual bisa menyesuaikan dengan kebutuhan customer kita. Nah, rekan-rekan dropsi Fiverr perlu diketahui bahwasannya banyak sekali dari customer kita ini yang tidak sadar. Ternyata perubahan cuaca atau perubahan musim ini bisa memberikan efek yang sangat buruk apabila kita tidak mempergunakan kosmetik tentunya disesuaikan dengan jenis dan juga kondisi kulit kita. Nah, harus rekan-rekan dropsi Fiverr ketahui, ternyata perubahan musim atau cuaca ini bisa merubah jenis dan kondisi kulit kita. Contohnya saja, pada saat musim kemarau, matahari memang sangat terik dan suhu udara bisa lebih panas. Akibatnya banyak dari kita yang memiliki kulit berminyat, bahkan berjerawat. Tapi berbeda saat musim penghujan seperti ini, matahari memang tidak terlihat karena tertutup oleh mendung. Namun bukan berarti efek buruk dari sinar UV ini tidak bisa menembus kulit kita. Selain itu, pada saat musim penghujan, suhu udara kita ini memang menurun dan juga lebih dingin. Akibatnya permasalahan yang kerap terjadi di musim hujan, yaitu kulit kering, bahkan beberapa dari kita memiliki kulit sangat kering. Kulit kering ini sendiri terjadi karena kulit kekurangan kadar air dan juga nutrisi. Apabila kita tidak rajin melakukan perawatan, kemudian kita tidak rajin mengkonsumsi air putih, dan juga memberikan nutrisi kepada kulit kita, akan terjadi dehidrasi bahkan penuaan dingin. Selain itu, permasalahan yang kerap terjadi di musim hujan ini adalah jerawat. Jerawat ini sendiri terjadi akibat kulit lebih mudah menumpuk kotoran dari sel-sel kulit mati. Apabila kita tidak melakukan pembersihan, tidak rajin melakukan perawatan, sel-sel kulit mati ini bisa menutupi pori-pori, akibatnya bisa terjadi yang namanya jerawat. Kemudian permasalahan yang kerap terjadi selanjutnya adalah hiperpigmentasi. Seperti yang saya jelaskan tadi ya rekan-rekan, bahwasannya di musim hujan ini, matahari memang tertutup oleh mendung. Akibatnya, banyak dari pelanggan kita yang tidak mempergunakan ataupun meremehkan penggunaan sunscreen, dan juga produk-produk yang mengandung SPF. Nah, hal ini bisa memicu terjadinya hiperpigmentasi ataupun flek hitam. Dan kondisi kulit selanjutnya adalah kulit sensitif. Nah, kulit sensitif ini merupakan adanya penyimpangan kondisi kulit. Jadi, pada saat perubahan musim ini kita juga mengalami perubahan jenis kulit. Nah, tentunya khususnya akan sangat dialami bagi yang memiliki kulit kering, akan menjadi sangat kering, bahkan menjadi bersisik, dan juga terjadi pengelupasan yang akan menimbulkan rasa gatal. Nah, hal ini akan membuat kulit kita menjadi lebih sensitif ya rekan-rekan. Nah, itu tadi merupakan permasalahan-permasalahan yang kerap terjadi atau kita alami di saat musim hujan ini. Nah, untuk menjaga hal tersebut, tentunya kita harus rajin merawat kulit secara teratur, yaitu 2-3 kali sehari pada saat pagi hari, siang atau sore, dan yang paling penting adalah saat malam hari. Nah, untuk rangkaian perawatannya sendiri, pada saat pagi hari tentunya kita mulai dari pembersihan dan juga penyegaran terlebih dahulu. Nah, kosmetik pembersihan dan juga penyegaran yang kita gunakan harus mengikuti jenis kulit kita ya rekan-rekan. Setelah wajah kita bersih, baru kita mempergunakan serum. Nah, fungsi serum pada pagi hari ini juga dapat kita gunakan sebagai base makeup sebelum bertatarias ya. Nah, setelah itu hal yang tidak boleh kita tinggalkan, apalagi di musim hujan seperti ini, yaitu mempergunakan pelembab. Fungsi dari pelembab ini sendiri untuk mengunci kadar air di wajah kita nih rekan-rekan, atau mempertahankan kadar air di wajah kita. Untuk pelembabnya ini sendiri, kita juga harus menyesuaikan dengan jenis dan juga kondisi kulit kita. Setelah itu, kita bisa melakukan rangkaian tata rias lainnya. Nah, untuk rangkaian perawatan pada malam hari juga tidak kalah penting ya rekan-rekan dropshipper. Caranya tetap sama, jadi kita selalu mengawali dengan pembersihan dan juga penyegaran. Setelah itu, kita mengaplikasikan serum, kemudian kita mengaplikasikan sleeping mask. Nah, walaupun pada saat kita tidur, jangan lupa tetap menjaga kadar air di dalam kulit wajah kita ya rekan-rekan dropshipper. Jadi, fungsi dari sleeping mask ini untuk mengunci kadar air di dalam wajah kita pada saat kita tidur, supaya kulit kita tetap terjaga kelembabannya. Setelah itu, baru kita menggunakan nutrisi-nutrisi lainnya disesuaikan dengan kondisi kulit kita masing-masing. Selain melakukan perawatan harian, langkah yang paling penting yang tidak boleh kita lupakan juga melakukan perawatan mingguan dengan menambahkan scrubbing, mempergunakan peeling krim untuk area wajah. Scrubbing ataupun peeling krim ini bisa digunakan 1-2 kali seminggu. Fungsinya untuk mengangkat sel kulit mati dan juga mengatasi komedo. Setelah melakukan scrubbing ataupun eksfoliasi, kita bisa mempergunakan Viva Soothing Allergyel untuk menenangkan kulit dan mencegah kulit dari iritasi. Kemudian kita bisa menawarkan rangkaian perawatan bulanan dengan menambahkan pemijatan. Nah, fungsi dari pemijatan ini sendiri untuk melancarkan peredaran darah, merelaxkan otot-otot wajah dan juga otot-otot badan, serta merangsang pertumbuhan sel-sel kulit baru. Jadi penting sekali ya rekan-rekan untuk melakukan pemijatan ini. Kemudian kita bisa mengaplikasikan masker, tentunya kita sesuaikan dengan jenis dan kondisi kulit kita. Nah, untuk masker ini bukan hanya pada area wajah saja ya rekan-rekan dropshipper, untuk area tubuh kita yang lain juga tidak kalah penting. Fungsi dari masker ini sendiri untuk mencerahkan kulit dan juga mengancangkan serta melembutkan kulit kita. Namun sebelum mengaplikasikan masker, kita dapat juga menutrisi kulit, mempergunakan nutrisi yang disesuaikan dengan kondisi kulit kita masing-masing. Nah, itu tadi merupakan rangkaian perawatan harian, mingguan, dan juga bulanan yang sangat penting sekali kita lakukan, apalagi di musim hujan seperti ini ya rekan-rekan dropshipper. Jadi jangan lupa disampaikan kepada para pelanggan kita. Untuk kosmetiknya juga harus kita perhatikan. Nah, untuk rangkaian perawatan pada pagi hari, kita bisa membersihkan area mata dan juga bibir terlebih dahulu. Dengan mempergunakan I.N. Lips Makeup Remover. I.N. Lips Makeup Remover ini merupakan pembersih yang khusus untuk area mata dan juga bibir di mana tidak mengandung parfum, alkohol, dan juga pewarna. Serta mengandung ekstra camomel yang bisa mengatasi iritasi pada area mata dan juga bibir kita. Setelah area mata dan juga bibirnya bersih, baru kita bisa membersihkan area seluruh wajah dengan mempergunakan milk cleanser dan juga face tonic. Ingat ya rekan-rekan dropshipper, bahwasannya perubahan musim atau cuaca bisa menyebabkan jenis dan juga kondisi kulit kita berubah. Otomatis, jika jenis dan juga kondisi kulit kita berubah, pembersihan ataupun kosmetik yang kita gunakan juga harus dirubah ya. Kita sesuaikan dengan jenis dan kondisi kulit kita saat ini. Untuk kulit kering, kita bisa mempergunakan milk cleanser dan juga face tonic emollient ataupun milk cleanser dan juga face tonic spirulina. Namun keunggulan dari milk cleanser dan juga face tonic spirulina ini mengandung anti-aging sehingga bisa mencegah penuaan dini atau tua sebelum waktunya. Namun jika customer atau pelanggan kita memiliki kulit yang kering dan juga berjerawat, bisa mempergunakan milk cleanser dan juga face tonic kerinti. Setelah area wajah kita bersih, langkah selanjutnya yaitu mengaplikasikan serum. Nah, serum ini bukan hanya bisa kita aplikasikan di malam hari saja ya. Untuk pagi harinya juga bisa, serum ini sendiri juga berfungsi untuk base make up atau sebelum kita bertata rias. Nah, Viva Queen Whitening Advanced Face Serum ini bisa dipergunakan untuk semua jenis kulit dan juga semua usia. Sudah teruji klinis bisa mencerahkan kulit selama 28 hari. Viva Queen Whitening Advanced Face Serum mengandung vitamin C, niacinamide, dan juga kolagen sehingga bisa melembutkan kulit serta mencerahkan kulit kita. Dan kelebihannya lagi, Viva Queen Whitening Advanced Face Serum bisa membantu melindungi kulit dari pengaruh buruk blue light yang dikeluarkan oleh gadget, HP, TV, tab atau komputer, dan juga lampu. Bagus banget kan rekan-rekan dropsy part? Nah, setelah serumnya meresap, langkah yang tidak boleh ketinggalan di musim hujan ini, yaitu menjaga kelembapan kulit kita. Nah, untuk area wajah tentunya kita mempergunakan pelembab ya. Viva pelembab ini ada tiga jenis. Ada yang pelembab under make up, ini bisa kita sarankan untuk pelanggan kita ataupun customer yang lebih banyak melakukan aktivitas di rumah saja ataupun di dalam ruangan. Untuk pelanggan kita yang lebih banyak melakukan aktivitas di luar ruangan ataupun terkena paparan sinar matahari secara langsung, bisa mempergunakan pelembab bengkuang ataupun pelembab green tea karena sudah mengandung UV filter. Untuk pelembab bengkuang bisa disarankan untuk kulit normal dan cenderung kusam, sedangkan untuk pelembab green tea untuk kulit berminyak dan juga bercerau. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.